Hai enggak tahu ini jenis jamur apa makan jenis jamur halo halo ini serangnya buah dan telurnya tiga sarang ikan gabus bro danau dibelakang tetap ya tersembunyi wooo sepertinya lumayan juga selamat datang di EP91 Adventure menyatu daerah alam menikmati hidup oke di channel ini kita akan ngecam kita akan buscrap surpipe dan lain semanganya yang berhubungan dengan alam dan Bagaimana caranya kita bisa menikmati alam dan di lokasi kali ini ya lokasinya cukup cukup jauh cukup jauh tadi kita sudah tadi kita sudah pakai perahu sekitar satu jam ya hampir satu jam lah dan sekarang lokasi yang akan kita datangi sangat jauh disana kita akan berjalan melewati tempat ini setelah melewati lokasi ini kita akan melewati hutan-hutan mungkin sekitar 40 menit dihut di dalam hutan kemudian kita akan menyeberang rawa-rawa ya lokasi cukup jauh karena sekarang sedang air sedang surut jadi cukup jauh dan nanti disana kita lihat apa yang harus kita lakukan disana Bagaimana kita mencari makan disana dan dimana lokasi yang pas kita menirikan camp kita jadi ikuti keseron kita disinilah perjalanan kami dimulai kami memulainya dari rumah menggunakan sebuah perahu dengan ketim-ting menyeberangi sungai Mahakam dan melewati sungai kecil sungai ini namanya adalah sungai keliran di hujung sungai ini bertemulah kita dengan sebuah danau yang danau itu lumayan luas kita ada di Muarawis Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur di danau inilah masyarakat setempat mencari napkah untuk menghidupi keluarga mereka jauh di dalam danau ini bertemulah kita dengan pulau-pulau kecil yang jumlahnya banyak sekali dan akhirnya sampailah kami di tempat terjauh yang bisa kami jangkau menggunakan perahu dan mulai dari sini kami harus jalan kaki selamat menikmati Jangan lupa like, share, dan subscribe Oke, kita sudah masuk pinggiran hutan Dan ini rawa pertama Rawa pertama sudah kita lewati Dan disana masih ada rawa lagi Jadi kita terus jalan saja Oke, kita lewat sini saja Oke, kita menyusuri pinggiran hutan saja Lanjut Sarang ikan gabus bro Cuma masalahnya Lokasi yang akan kita tuju bukan yang disini Kenapa saya bilang ini sarang ikan gabus Karena ini danau yang jauh sekali Berarti danau ini tidak bisa dicapai oleh nelayan Karena posisinya sekarang sedang turut Dan ikan gabus otomatis akan terperangkap disini Banyak sekali disini dan bersarang disini Tapi kita tidak akan mengekinkan disini Lebih jauh dari ini Tapi tenang, kalau disana nanti kita ketemu lagi Danau seperti ini Di tempat lokasi kita Kita bawa tajur Oke lanjut Kita masuk hutan lagi Ini blue car ini bro Oke lah, ayo lanjut lah kita Kita harus sampai ke lokasi Sebelum asar lah Karena kita berangkat tadi setelah juhur Sini lah Ya lah Coba, coba, coba Tuhan boleh Gumus Oh Dalam hutan ada jamu air Oh Jalan mulai Jalan mulai Jalan mulai Jalan mulai Oh Jamu air Jamu air hutan Jalan tapinya Apa ya temsininya bud Apa nih Neni Jalan mulai Coba daunnya Masam udah daunnya Masam udah daunnya Masam 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 pahit-pahit Masam pahit Dapat Ada Sudah Oke Led Aduh malah ini sudah ingin kau Hai keren celakanya ini serangnya nih HP HP ini sarannya untuk yang sering hutan kalau ketemu sarang burung seperti ini apalagi terus terang aja ini sarang burung ini baru pertama kali saya ketemu yang begini hanya burung bro baru jadi kalau ketemu seperti ini dan kalian tidak tahu apa jenisnya sebaiknya dibiarkan aja kemudian telurnya ini harus diperhatikan telurnya jangan dipegang sama sekali bro kalau dipegang bisa jadi induknya nanti akan membuang telurnya dan berarti kalian telah mengurangi populasi dan bagi kalian yang tahu kira-kira ini sarang burung apa silahkan komen nanti ya warnanya kalau nggak lihat langsung saudara saya ngeliat mantap komennya Oke kita tinggalkan cepat-cepat takut induknya stress ngeliat tadi sini dan langsung dibuang telurnya Oke kita lanjut hai 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 kamu sedia sini coba harus kamu harus harus berhenti sebentar lagi kita akan lewatiin hutan ini jiri-jiri kalau mau tembus itu pasti bukar oke kalau kita sudah hampir mau tembus di bagian sebelah hutan itu yang paling pinggir dia pasti bukar seperti ini karena dia bagian yang benar-benar terkena sinar matahari jadi dia rumput-rumputnya tumbuh kita lanjut pohonnya besar-besar sini bro mantap pohonnya masih terjaga sebenarnya lokasi ini pas banget untuk channel X91 karena banyak burungnya kalau di channel X91 itu untuk burung sini 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 oke sama Mahani jalan ke ini oke ngantap pasti lokasinya nah ini disini kelihatannya hutannya ya kita akan lewatin hutan ini dulu setelah lewatin hutan ini baru kita sampai ke lokasi kita Oh belum kita harus menyebrang seberang eh eh berang lawa lagi di sana memang ada kayu di sana memang ada kayu di sana kita diri yang kem lanjut kita ketemu lagi danau tapi lagi-lagi bukan lokasi oke oke pagi depan mana lokasih teman-teman itu yuk aku lumayan jauh ada tolokan situ kan ada tolokan situ kan oh iya salah nggak lama lagi sekitar 40 menit lah 30 paling cepat apa namanya kemeng anong kemeng kahoy kemeng kahoy apa aku jalan-jalan kahoy udah tahu oke bisa gak oke oke sip 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 apa itu nyemerang dulu baru istirahat atau istirahat dulu baru nyemerang ayolah disini kita ketemu jamur gak tahu ini jenis jamur apa makan kalau jenis jamur kalau jenis jamur itu ya agak bingung-bingung juga kita mau makan kalau kita gak tahu ini unik soalnya jamurnya ini di bagian pinggungnya nah keren banget ini ini lihat ya nah keren kan yang tahu ini jamur apa komen bisa gak dimakan jamur ini nih kalau bisa kalian kali ketemu kami makan kemungkinan sebenarnya bisa karena ini kemungkinan sebenarnya ini bisa dimakan karena ini ada ulat yang makan ya ini biasanya indikator tanaman itu bisa dimakan atau enggak tapi enggak 100% bisa dimakan gak selalu indikator ini bisa digunakan karena ada jenis-jenis binatang tertentu itu yang makan tumbuhan-tumbuhan yang beracun lumayanlah untuk mengumpulkan kedaga 10 menit istirahat kita lewatin ini danau danau kita lewatin rawanya lanjutkan lagi perjalanan setelah itu kita baru pasang tenda kita lanjut oke terus 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 kanan 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 ada batang oke oke terus 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 ini terpikir ini 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 bukan rawa yang terakhir nanti disana ada kita ketemu rawa satu lagi ayo lanjut lanjutkan perjalanan akhirnya sampai ke lokasi kita tujuh danau dibelakang semoga tersembunyi masih sampai lokasi sini ikannya banyak banget semuanya lari ke tengah dari pas kita datang langsung yang dari pinggir ikan langsung lari ke tengah artinya malam ini kita akan kemungkinan kita nggak akan kekurangan makanan lah kita tadi berangkat jam 1 sekarang sekarang sudah jam 4 tadi jam 4 lewat sekitar 20 menit di luar 2 perjalanan kita sekitaran ya tiga jam lebih kita akan mencari ini makan disini dan kita akan mendirikan kem disana setelah semuanya beres baru kita cermakan sip oh lanjut kita akan mendirikan kem disini setelah semuanya beres baru kita cermakan sip oh lanjut angin aman 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 kayu aman walaupun kayak yang tadi malam disini habis kena badai ini habis kena badai soalnya banyak bunga muda yang jatuh kita dirikan tenda aja lah ya oke karena tendanya kita sudah siap jadi kita tinggal cari makan emang ada celat sih soalnya ah terlalu banyak kendala bro terus sekarang kita cari makan kita pasang tajur tuh kita harus mencari 2 meter tadi bismillah oke bismillah udah kan lah okay kan kalau kamu ya ya hai 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 kok terakhir hari sudah malam gelap dan tajur pun tadi sudah kita pasang jadi sambil menunggu ada ikan yang akan kita bikin kopi dulu mungkin masak nasi juga ya kita masak nasinya aja dulu ikannya nanti nyusul tergantung kalau tajurnal dapat ya kita makan ikan tapi rasanya dapat yang betulah kalau dapatnya kira-kira makan intinya dapat tidak dapat kita lauk kita tetap akan aku ngulai ya kan dia lak tanah jangcar nuk kalau camping di hutan ingat ah yang seperti ini nih kalau enggak dibawa pulang dibakar bro jangan dibiarkan gini aja soalnya ya kecil-kecilnya itu ya tetap aja lah sampah kan um 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 Terima kasih 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 Terima kasih